Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam Ruang Motivasi Quran. Pada seri yang kelima. Dalam seri yang lima ini, kita akan bicara tentang tema, bagaimana caranya untuk bisa menikmati proses dalam menghafal Al-Quran. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Semoga pertemuan demi pertemuan dalam Ruang Motivasi ini, dapat menjaga hati kita untuk tetap bersemangat bersama-sama Al-Quran. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Ayat ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah SWT yang melampaui nalar. Yakinilah bahwa Allah SWT berkuasa untuk menjadikan Al-Quran mudah dihafal oleh siapapun. Allah berfirman yang artinya. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang telah roboh hingga menutupi, reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini, sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang, keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259 Para pecinta Quran yang dirahmati Allah, membaca tafsir adalah salah satu upaya untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran akan menjadikan kita lebih kenal, sayang dan cinta kepada Al-Quran. Semakin paham kita dengan Al-Quran, maka akan semakin kenal kita dengan Al-Quran. Semakin paham kita dengan Al-Quran, maka akan semakin saing kita dengan Al-Quran. Semakin paham kita dengan Al-Quran, maka akan semakin cinta kita dengan Al-Quran. Mari kita tengok diri kita. Apakah kita sudah memiliki rasa sayang dan cinta kepada Al-Quran? Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Memahami Al-Quran akan membuat kita semakin menyayangi dan mencintai Al-Quran. Yang karenanya, kita bisa berlama-lama menikmati kebersamaan dengan Al-Quran. Memahami Al-Quran akan membantu dalam menghafal Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, maka proses menghafal yang terasa sulit juga akan terhibur oleh keindahan isi ayat-ayat Al-Quran. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Karenanya, hendaklah kita memberikan ruang waktu untuk diri kita agar bisa memahami makna ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang akan kita hafalkan. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Apakah kita mulai merasa berat dalam menghafal Al-Quran? Jika kita merasakan demikian, maka cobalah baca Al-Quran sebanyak 5 jus, sebagai pemanasan bagi ruhiyah kita. Membanyak Al-Quran dengan banyak, tidak saja akan membuat kita tidak asing dengan ayat-ayat yang mau kita hafal. Tapi pada saat yang sama, bacaan Quran yang banyak kita lakukan itu, akan menguatkan rohani kita, sehingga kita akan semakin merasa ringan untuk membacanya. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Nikmatilah kegiatan menghafal Al-Quran ini. Nimatilah pengulangan demi pengulangan membaca ayat-ayat yang ingin kita hafalkan. Dengan memahami ayat-ayat tersebut sebelum kita hafal, maka akan mudah bagi kita menikmati ayat-ayat tersebut, saat kita membacanya berulang-ulang. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Jika kita sudah bisa menghadirkan rasa menikmati kegiatan menghafal ini, maka rasa bosan akan menjadi bosan menghampiri kita. Rasa lelah akan menjadi lelah menghampiri kita. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Menghafalkan ayat, menghafalkan rangkaian ayat, menghafal halaman, itu semua dibutuhkan waktu dan kesabaran yang lebih banyak. Bagi seorang penghafal Quran, maka waktu bukan lagi sebagai kambing hitam kegagalan dalam menghafal. Sekali lagi, bagi seorang penghafal Quran, maka waktu bukan lagi sebagai kambing hitam kegagalan dalam menghafal. Tetapi, bagi penghafal Quran, waktu adalah modal yang harus dimiliki. Harus dialokasikan, dan harus dikorbankan jika ingin berhasil menghafal. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Sumber motivasi yang sejati adalah motivasi yang muncul dari internal diri penghafal. Penghafal Al-Quran sejati adalah yang selalu memiliki motivasi internal. Sekali lagi, penghafal Al-Quran sejati adalah yang selalu memiliki motivasi internal. Permasalahannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa menghadirkan motivasi internal? Bagaimana caranya kita bisa memiliki motivasi internal? Ini adalah penting. Ketika motivasi internal tidak kita miliki, maka tantangan kecil pun akan menjadi penghambat bagi kita untuk menambah hafalan. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Sekali lagi, PR kita adalah menjawab pertanyaan bagaimana caranya kita bisa memiliki motivasi internal yang kokoh. Di antara cara menghadirkan motivasi internal adalah, menemukan alasan yang kuat kenapa kita harus menghafal atau menambah hafalan Quran. Semakin banyak dan semakin kuat alasan kita untuk menghafal Al-Quran, maka semakin kuat motivasi internal kita. Karenanya, mari kita tengok, sejauh apa kuatnya alasan yang kita miliki untuk menambah hafalan Al-Quran ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.